Selamat pagi bersama saya Vaniko Soekarno, nikmati berbagai informasi unik dan mengelitik dalam setengah jam ke depan di program Jejak Peristiwa. Good people, kalau berkendara harus hati-hati ya, harus fokus dan konsentrasi di pokoknya ya. Karena ada nih, mobil nyemplung kekali karena kurang konsen saat berkendara. Waduh, itu mobil kenapa bisa nyemplung kali ya? Ayo good people, kita harus berhati-hati lagi saat berkendara ya. Karena kurang konsentrasi, sebuah mobil terprosok ke saluran air tanah baru di Jalan Muhammad Kavidua Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jangan ditontonin aja, ayo bantu nolongin dong. Atas kejadian ini, sejumlah petugas penanggulangan kebakaran dan keselamatan atau gul karmat Jakarta Selatan dikerahkan nih untuk evakuasi kendaraan. Saat melintas Jalan Muhammad Kavidua, sang pengemudi bernama Surtijan, tiba-tiba kehilangan konsentrasi. Hingga kendaraan yang dikemudikannya terprosok ke dalam saluran air. Meski begitu, Surtijan selamat nih dalam peristiwa ini. Dan hanya alami luka ringan. Yeay, untung gak apa-apa ya good people. Ini Bapak, ngantuk atau melalui dengan kecepatan tinggi atau bagaimana Pak? Kalau ngantuk sih enggak, kalau jalannya ini sekelihatan lebar dari dalam. Masih saya kayak memegang sampai kanan gitu. Tapi situasi saat itu lalu lintas ramai gak sih Pak? Enggak, enggak begitu ramai. Bapak mengalami luka? Enggak, enggak. Di dalam kendaraan ada berapa orang Pak? Cuma saya sendiri. Petugas Gulkarmat Jakarta Selatan sampai ngerahin dua unit kendaraan jenis keren nih untuk evakuasi. Setelah berjuang selama 30 menit, kendaraan akhirnya berhasil dievakuasi ke daratan. Horde! Lalu kita ada tim dua unit, pelucur ke TKP. Karena disini hambatannya jalan semacam dan sempit. Alhamdulillah kita sampai sini sekitar 30 menit. Dan kita evakuasi sekitar 30 menit atau 40 menit. Mobil bisa kita angkat dari kali ke daratan. Untuk kepentingan penyelidikan, kendaraan kemudian dibawa ke unit kecelakaan saat lantas wilayah Jakarta Selatan. Arus selalu lintas di jalan alternatif yang menghubungkan wilayah Depok Jawa Barat dengan Jaga Karsa sempat tersendat ke people. Kejadian mobil nyemplung kerawa-rawa juga terjadi di kawasan Tanjung Senai Ogan Hilir, Sumatera Selatan nih good people. Karena sang pengemudi lupa rem tangan saat sedang parkir. Mobil pun hilang kendali deh. Dua orang yang berada di dalam mobil langsung diselamatkan warga sekitar. Lebih hati-hati lagi ya good people. Tim liputan melaporkan untuk NET. Good people, komplotan becak hantu kembali beraksi lagi nih di Medan Sumatera Utara. Nah, kali ini malah jemuran diembat. Waduh, ada jenis kelakuan tuh orang ya. Hmm. 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 Nah, sampai juga nih. Lah kok malah jelingak-jelinguk. Ngelatin apaan sih bang gondrong? Astaga, ternyata becak hantu alias maling naik becak good people. Jemuran orang masih diembat juga. Kacau-kacau ini orang. Kejadian ini terjadi di perumahan warga di Jalan Gurila, Kecamatan Medan Perjuangan nih good people. Gak cuma satu pakaian. Si bang gondrong menggasak semua pakaian dalam beserta jemurannya. Waduh. Diketahui aksi maling jemuran ini udah pernah terjadi sebelumnya good people. Tapi gak kerekam CCTV. Waduh, udah niat berarti nih orang. Baru kali ini aja bang dia, waktu awal mula pertama yang ngambil, sama jamnya, pada jam 1 pagi. Terus setelah 3 hari atau 4 hari, kejadian lagi seperti ini gitu. Untuk di daerah sini sih baru ini gitu. Kejadian pencurian pakaian dalam, baju yang dijemur gitu. Atas kejadian ini, korban belum lapor ke polisi nih good people. Walaupun hanya yang hilang pakaian dalam, harusnya berani lapor polisi aja ya. Karena kan udah masuk tindak pidana tuh. Biar diciduk nih si bang gondrongnya nih. Hahaha. Yono Siaputra melaporkan untuk NET.